Dalam rangka membahas tentang penyelesaian pembayaran lahan TPU dan persoalan dugaan penghutang liar di UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda Kota Gorontalo, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama OPD terkait. Bertempat di Ruang Dulohup anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama OPD terkait. Dalam rangka membahas tentang penyelesaian pembayaran lahan TPU dan persoalan dugaan penghutang liar di UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda Kota Gorontalo. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Awe Talib, mengatakan dalam rapat tersebut membahas beberapa poin diantaranya terkait pembayaran ganti rugi tanah pekuburan, di mana ahli waris berikan tingkat waktu 2 pekan oleh DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyusun atau menetapkan siapa yang nanti akan diahli wariskan. Selain itu, Komisi 1 DPRD juga membahas terkait jugaan penghutang liar di tempat pelalangan ikan kelurahan tenda, di mana DPRD menilai ini sudah merupakan sebuah tindakan yang menyalahi aturan. Ada 4 retribusi yang salah dalam penerapannya, karena TPU ini merupakan pelabuhan perikanan dan bukan semata-mata sebagai pasar pada umumnya. Sehingga ini akan ditindaklanjuti sesuai perda yang ada. Poinnya dibahas pada hari ini. Yang pertama yang terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah pekuburan, yang kemarin kita kalah di Mahkamah Agung, tetapi diberi batas waktu dalam rapat sebelumnya sampai dengan hari ini tanggal 2 Mei. Ternyata bahwa pada hari ini juga belum terselesaikan. Sehingga ada masalah-masalah teknis, kendara-kendara teknis, aspek itu yang betulnya menjadi persoalan secara internal oleh pemerintah bersama pihak ahli waris. Dan ternyata juga pihak ahli waris sebelum menyusun atau menetapkan siapa ahli waris yang sebetulnya. Jadi kita beri batas waktu lagi, tambahan batas waktu hingga 2 minggu ke depan, sampai dengan tanggal 15. Kemudian persoalan yang kedua tentang TPI. Ya TPI tadi kan begitu alot dalam pembahasannya, ada pungutan di dalam TPI itu. Ibaratkan bahwa itu UPTD adalah sebuah rumah, tetapi dalam rumah ini ada kepala rumah tangganya. Tapi kemudian ada orang lain yang mulai melakukan praktek-praktek pungutan juga di dalam. Jadi kami menilai bahwa itu adalah merupakan sebuah tindakan yang tentunya menyalahi aturan ataupun ilegal. Dan sifatnya adalah pungutan liar tentunya. Ya semacam seperti di sekolah, apapun alasannya adalah pungutan liar. Yang tidak bisa terjadi karena tidak punya landasan hukum. Nah kemudian diuraikan ada empat retribusi, tetapi retribusi ini agak salah juga di dalam penerapannya. Karena di sana itu adalah pangkalan pendaratan ikan, pelabuhan perikanan, bukan pasar. Tetapi yang terjadi saat ini adalah seperti pasar, ada jualan rempah, rempah dan sebagainya. Sementara itu pada kesempatan ini, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo juga membahas terkait pengahlian aset yang diatur dalam Permendagri No. 19 dan Peraturan Pemerintah No. 23 di mana disebutkan tidak boleh ada pengahlian aset oleh pemerintah provinsi kepada BUMN sebelum batas kerjasama pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pelindung akan berakhir pada tahun ini. Terima kasih.